Halo semuanya, gue Ogto. Balik lagi di channel Tech Manis, Tech Logi Masa Kimis. Di video ini gue pengen kasih unjuk ke kalian bracket barunya Oximus, yaitu P80 Series. Ini adalah alat yang bisa ngebantu kalian kalau misalnya kalian itu punya monitor yang sama sekali nggak ergonomik. Kalau kemarin gue itu udah sempet bahas yang ZDP dan yang P10 Series juga, tapi itu kan pasangnya agak ribet ya. Kalau ini beda banget karena simple kayak bracket monitor, kayak stand monitor pada umumnya aja kayak stand monitor bawaan gitu. Tapi ini bisa ngebantu untuk monitor kalian yang belum ergonomik sama sekali, jadi bisa ergonomik. Akan kita bahas, langsung aja masuk ke videonya. Halo halo, sebelum lanjut gue mau kasih unjuk produk yang bisa menunjang segala kebutuhan mulai dari produktivity sampai gaming kalian. Kenalin ini adalah produk dari Noir Gear, disini gue ada pake keyboard mechanical custom barunya mereka, yaitu Noir Z1. Yang punya build quality solid banget, pake CNC aluminium dan punya tipe mounting gasket mount, bikin feeling typing itu makin enak. Kalian bisa denger suaranya dari keyboard gue ini, yang buat gue pribadi ini enak banget. Dan Noir juga punya varian yang Z2, untuk kalian yang mau punya key lebih lengkap. Dan produk satu lagi, ini adalah Noir M1, sebuah mouse wireless yang ringan di 70 gram. Kita bisa ganti dia punya shell, ada yang bolong-bolong dan solid, bikin kita punya opsi mau pake design yang mana. Yang paling penting dari mouse ini udah 3 connectivity, yaitu wired, wireless dongle, dan bluetooth. Bikin kasih kita kemudahan, apalagi kalau orang yang mobile kayak gue punya 2 device utama, yaitu PC dan laptop, ini ngebantu banget. Kalian bisa cek Noir Gear, banyak banget pilihan keyboard lain, dan berbagai barang yang bisa menunjukkan kebutuhan setup kalian, kayak DSL yang gue pake ini. Dan yang paling penting adalah Noir akan adain flash shell 11.11 dari tanggal 9 sampai 13 November 2022, bakal adain diskon gede-gedean, dan khusus di tanggal 11 akan ada diskon yang harganya drop banget. Jadi kalian follow aja Noir Gear untuk tau lebih lanjut. Oke, jadi ini dia Oximus Bracket P80 Series, dia itu ada yang 802, ada yang 804, dan 806. Kalau yang unit gue ini 804, bedanya itu cuma ada di spesifikasi kompabilitas berat dan ukuran dari monitor yang disupport sama dia aja. Sisanya untuk dia punya desain, ukuran itu sama semua, dan ya jadi cuma beda di spring dalamnya aja sih kalau gue rasa ya. Jadi kalian harus sesuaiin sama monitor yang kalian punya gitu untuk beli si P80 Series ini. Secara build quality ini kokoh banget, kita bisa lihat stand-nya ini bawahnya besi ya. Terus di dalamnya juga ini kelihatan rangkanya besi, jadi ini di cover plastik aja gitu, dan rapih jadinya. Dan pemilihan warnanya juga gue suka, ini netral kebanyakan pasti monitor warnanya kayak gini ya. Di sini ada logo Oximus yang menurut gue bagus secara ukuran dan pemilihan tempatnya. Terus di sini ada lubang untuk routing kabel juga, jadi bikin kabel kita tuh nantinya lumayan rapih gitu. Nggak terlalu yang ngegantung-gantung di belakang kita punya monitor. Bracket ini support untuk VESA 75x75mm dan 10x10mm, dan kita juga udah dapet baut di paket pembeliannya. Anyway unit yang gue dapet ini yang 804 ya, jadi menurut gue ini adalah yang paling universal gitu. Karena mostly orang punya monitor itu ukuran 24-32mm, dan gue pribadi juga seringnya pake di ukuran tersebut. Itu range yang aman di sebuah monitor ya menurut gue ya. Nah gue pengen coba si 804i ini ke monitor gue yang secara spesifikasi dia punya panel itu bagus, cuman sayangnya dia belum ergonomik yaitu L27i, ini mirip-mirip ya sama L24i yang kemarin udah pernah gue bahas, dan rame banget yang nyari ya. Tapi emang minusnya itu ya dia punya stand aja sih, kayak cuma bisa tilt doang. Nah dipakein si 804 ini bisa jadi full ergonomik, nanti akan kita coba. L27i ini punya ukuran layar 27 inch dan berat monitornya kalau gue timbang ada di 4 kiloan, jadi pas banget sama si spesifikasi 804 ini. Gue pasang disini pake baut bawaan 804, dan ini aman ya karena Lenovo ini juga punya model VESA yang di luar gitu, bukan model yang ke dalam, dan ini bisa kepasang kokoh monitor 27 inch yang punya berat 4 kiloan di P804 ini. Untuk fitur disini kita bisa head adjustment, bisa tilt, bisa swivel, dan rotate, dan ini nice ya bikin monitor kita tuh bisa full ergonomik tanpa harus ribet pasang-pasang jepit ke meja rakit-rakit kayak ZDP dan P100 gitu ya. Tapi minusnya ini jadi keliatan kurang clean aja gitu di meja karena ada standnya, jadi ya ini tergantung preferensi kalian dan kebutuhan kalian juga sih kalau misalnya kalian orangnya pengen ribet sedikit pasang-pasang rakit-rakit, ya boleh pake yang ZDP atau yang P100, cuman kalau mau yang gampang aja atau kalian sering pindah-pindahin monitor kalian, ya pake yang P80 series ini. Secara build quality gue suka, ini joinnya enak, smooth, dan bagus banget, dan kuat ya gak turun-turun untuk monitoring ini. Nah mungkin itu dia alasannya dia dikasih beberapa jenis gitu ya, P802, P4, dan P6, karena mungkin kalau misalnya kalian pasang monitor 22 inch di P806, itu jadi akan naik-naik terus ya karena berat itu kurang berat sih monitornya. Jadi itu yang harus jadi concern kalian. Untuk harga bracket pada gue bikin video ini, yang P804 ini ada di Rp389.900, sementara untuk yang P804 dan P806 itu ada di Rp399.900. Ini harganya sih lebih mahal ya dari ZDP, ZDP itu masih di Rp289.000, kayak beda Rp100.000-an ya saya inget gue, tapi lebih murah daripada yang P100, cuman emang fitur P100 itu lebih banyak ya, ada dia punya USB hub juga. Kalau ini ya biasa aja, cuman ini bisa untuk kalian yang mau praktis gak mau ribet gitu loh. Jadi ya itu tergantung kebutuhan kalian aja. So segitu aja untuk video kali ini, thank you banget untuk kalian yang udah nonton, kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax